Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gula ikan misalnya kan kalau kita makan gula ikan kita masak bumbu sumatra nah hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan gula ikan versi orang jawa ini ikan, aku pakai jenis ikan tongkol ini aku marinasi sedikit dengan garam kemudian kalau sudah selesai dimarinasi kita siapkan wajan dari minyak sesukupnya kemudian ini ikannya kita akan balik sampai matang kalau misalnya kita pakai ikan tongkol tapi juga bisa pakai ikan pinggiri ya kalau mau, itu rasanya sama-sama enak banget yang penting ikannya itu harus pakai ikannya seger supaya rasanya enak banget jadi jangan lupa kita balik ini aku baliknya cukup satu kali aja jadi biar dia tidak hancur ya kemudian kalau misalnya sudah matang kita akan angkat dan kita akan sisihkan kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja jangan terlalu banyak ya nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya ini buat hijau-hijau aja tapi juga bisa pakai okra itu juga rasanya enak kemudian kita siapkan bumbunya ada bawang merah cabai merah dan juga di sini bawang putih jahe kemudian kemiri dan kuning jadi bumbunya itu benar-benar simpel banget tidak banyak macamnya tapi rasanya nanti akan enak banget kemudian ini bumbunya akan kita haluskan aku menghaluskannya menggunakan blender beri sedikit air ataupun minyak juga boleh biar gampang untuk menghaluskannya kemudian kalau sudah halus kita akan angkat kemudian kita langsung gongsong ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan cuman minyaknya kekurangin biar nanti gak terlalu banyak kemudian kita akan gongsong atau kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya ada daun salam serai dan juga ada laos kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wang ini banget baru setelah ini kita akan masukkan santan ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget jadi sedang aja kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya di sini ada gula merah garam secukupnya penyedap rasa secukupnya kemudian kita akan aduk-aduk lagi kita akan masak sampai nanti santannya mateng pastikan diaduk-aduk biar santannya gak pecah ya kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya nah kalau ini sudah masuk itu masaknya gak usah lama-lama lagi Flavis karena tadi kan ikannya udah mateng kemudian santannya juga udah mateng dan kacang panjangnya masaknya gak usah lama-lama biar nanti pada saat di maam itu masih krius-krius dan warnanya masih cantik seperti ini aja udah cukup Flavis ini aramanya harum banget rasanya enak banget sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini udah gak perlu laun lain lagi deh tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul wah rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati